Pemirsa isak tangis, histeris keluarga korban tertimpun longsor di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan mengiringi pemakaman masal 10 jenazah korban yang dikubur dalam satu lubang liang lahat. Meski diguyur hujan ras, namun proses pemakaman masal tetap dilakukan. 10 jenazah korban mencana alam tanah longsor di Palangka, Kecamatan Makale, Tanah Toraja, dimakamkan secara masal dalam satu lubang liang lahat di Komplek Pemakaman Keluarga di Tosi Rope, Tanah Toraja. Isak tangis, histeris keluarga korban tidak terbendung menyaksikan para jenazah yang adalah keluarga mereka dimakamkan dalam satu liang lahat. Meski diguyur hujan ras, namun proses pemakaman masal tetap dilakukan. Para warga dan keluarga berjibaku menandu 10 jenazah korban ke tempat peristirahatan terakhir, dikarenakan akses menuju tempat pemakaman masih berlumpur. Ini Pak ada 10 korban jiwa. Ada anak-anak satu dan sembilan dewasa. Itu sekeluarga semua atau gimana Pak? Iya ada, semuanya, semua yang dikubur di sini, ya keluarga mereka. Sebelum dimakamkan, ke 10 jenazah didoakan dalam ibadah pelepasan yang dipimpin oleh pendeta setempat. Anggota TNI juga membantu menggali lubang untuk memakamkan 10 jenazah korban tanah longsor tersebut. Diketahui ke 10 jenazah yang dimakamkan ini merupakan bagian dari 20 korban yang tewas tertimbun longsor di Tanah Toraja pada Sabtu 13 April 2024 lalu. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Ainyus melaporkan. Pemirsa akibat tergerus arus sungai jalan menuju obyek wisata Dieng Banjar Negara Jawa Tengah amblas sedalam 2 meter. Jalan ditutup sementara untuk menghindari korban jiwa. Beginilah kondisi amblasnya jalan penghubung Banjar Negara menuju obyek wisata Dieng. Tepatnya di Desa Ratamba, Kecamatan Pejawaran Banjar Negara Jawa Tengah. Curah hujan yang tinggi serta tanah yang labil ditambah tergerus arus kali ireng, membuat jalan corobeton sepanjang 15 meter dengan medan menajak ini amblas sedalam 2 meter lebih dan menjadi 3 bagian. Akibat jalan amblas tersebut sudah sepekan arus selur lintas ditutup total. Namun masih banyak pengendara roda 2 yang nekat melewati jalan amblas tersebut dan menurut pengendara jalur ini lebih menghemat waktu untuk sampai ke dataran tinggi Dieng. Sementara untuk mengendaran roda 4 harus memutar melewati jalan Wanayasa dengan jarak 20 kilometer lebih jauh. Petugas menyarankan agar pengendara untuk melalui jalan lain, meskipun jaraknya lebih jauh karena pergerakan tanah masih terjadi. Warga berharap jalan yang menjadi jalur perekonomian ini dapat segera ditangani. Dari Banjar Negara Jawa Tengah, Alice Novit, AY News melaporkan. Pemirsa banjir lahar hujan Gunung Sumeru menelan 2 korban jiwa yang terseret banjir lahar saat melintas di jembatan. Pemerintah Kabupaten Lumajang Jawa Timur tetapkan masa tanggap darurat bencana hingga 14 hari ke depan. Dua korban banjir lahar hujan Gunung Sumeru ditemukan di desa Klopo Sawit, kecamatan Candipuro Lumajang, Jumat Siang. Korban, suami istri atas nama Bambang dan Ngatini terseret banjir lahar saat melintas di jembatan Sungai Mujur dan ditemukan sekitar 1 kilometer dari lokasi awal. Peristiwa bermula saat keduanya pulang dari Silaturahmi di rumah kerabatnya. Saat melintas di jembatan Sungai Mujur yang minim penerangan, korban tak mengetahui jika jembatan terputus. Akhirnya keduanya terjatuh dan terseret banjir lahar. Keduanya kemudian dievakuasi pada Jumat Siang dan langsung disemayamkan di rumah duka. Pemerintah Kabupaten Lumajang turut menyampaikan duka ke keluarga korban. Perjalanan pulang, tiba-tiba karena dianggap normal saja, dianggap seperti tidak ada apa-apa, hanya hujan gitu saja. Akhirnya melintas, tidak tahunya Allah Mujur lah. Itu ditemukan berapa meter dari jembatan? Ditemukan kurang lebih 1 kilo. Usai disemayamkan, gerua korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum desa Kupo Sawit. Selain 2 korban yang terseret banjir, 1 korban juga ditemukan meninggal dunia akibat tertimbun longsor di kecamatan Tono Jiwo. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayendu Groho, Aini Sungaporkan. Dasyata terjangan banjir lahar Gunung Semeru, selain merusak sejumlah infrastruktur, juga menelan 2 korban jiwa. Pemerintah Kabupaten Lumajang resmi menetapkan masa tanggap darurat bencana coca ekstrim, banjir lahar dan tanah longsor, hingga 19 April hingga 2 Mei 2024 atau 14 hari ke depan. Ketentuan tersebut dilakukan guna mempercepat penanganan pasai bencana terkait pembenahan infrastruktur, yang rusak akibat terjangan banjir lahar Gunung Semeru. Kepinjakan ini juga mempertimbangkan keselamatan warga, khususnya yang tinggal di area terdekat aliran sungai Semeru. Warga yang berada di area zona berbahaya, terdapat aliran lahar timbang mengevokasi diri ke tempat yang lebih aman. Karena apa, sesuai data dari BMKG, ini intensitas curah hujan masih akan tinggi sampai dengan 21 April. Sehingga kami akan menetapkan status tanggap darurat bencana itu sampai dengan di atas tanggal 21 April. Ya, mudah-mudahan, mohon doanya semua, mudah-mudahan tidak ada bencana banjir atau longsor susulan. Status tanggap darurat ini juga mengucu pada prediksi BMKG terkait terjadi cuaca ekstrim, dan akan dievolusi kembali sesuai perkembangan kondisi yang terjadi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yain Nuguroho, Aisyah melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa jenazah calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut Iwan Sutrisman tiba di pelabuhan Gunung Sitoli. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Jenazah Iwan Sutrisman yang tewas dibunuh oleh serda AAM tiba di Pulau Nias melalui pelabuhan Gunung Sitoli. Setibanya di dermaga pelabuhan Gunung Sitoli, ambulans milik TNI Angkatan Laut langsung melaju. Padahal keluarga korban telah lama menunggu kedatangan kapal ingin melihat peti jenazah. Duka bercampur tangisan histeris di dermaga pelabuhan memicu kekecewaan dari banyak keluarga yang telah menunggu kedatangan jenazah Iwan. Pihak keluarga menyerukan keadilan atas peristiwa ini. Keluarga menilai motif dan kasus ini harus dibuka pada publik. Bajunya baju hitam dan celananya biru dan taling pingganya ya sudah kita buktikan sesuai foto. Artinya itu piatologi yakin bahwa itu jenazah itu memang jenazah Iwan ya? Ya saya yakin dan sudah saya buktikan langsung di hadapan Pak Polres Sawaluntur dan Pak Pumal Lantamal Dua Padang. Peluarga berharap penegakan hukum diterapkan kepada pelaku pembunuh Iwan Sutrisman untuk menerima sanksi seberat-beratnya. Dari Kepulauan Nia, Sumatera Utara, Iman Jaya Laseh, AINews melaporkan. Dari Kepulauan Nia, Sumatera Utara,